Oh gak bakal nikah tahun ini Ya kalau tahun depan sih ada kemungkinan Tadi melakukan penerawangan ya atau pembacaan tarot ya Meramal diri Ya meramal, Billy Amanda Soal Billy Amanda itu Kabarnya gak bakal nikah apa? Seperti gimana sih mas? Oh gak bakal nikah tahun ini Ya kalau tahun depan sih ada kemungkinan Dan kalau menurut saya sih mereka cocok Kalau nikah sih iya sayang kalau gak nikah Karena ini kayak disipatkan saat untuk yang lainnya gitu Jadi saya sih pengen banget mereka nikah Tapi karena satu kan ada berbeda keyakinan Kedua Billy ini masih ada banyak hal yang harus diselesaikan Di tahun ini gak mau jumpa Tapi kedua aja cocok mas? Kalau hasil ramalan mas keduanya cocok gak? Kalau cocok, cocok Karena di ramalan saya tuh ada seorang petani Nanem taneman Tanemannya cukup bagus Tapi dia ngerasa ada yang kurang Ada yang gak kesrek Dan dia merasa Ini harus lebih diperbaiki lagi Nah kalau Ada rongrongan gak? Maksudnya rongrongan dalam konteks Ada pihak ketiga gak sih? Di balik hubungan mereka? Ada pihak ketiga Tapi pihak ketiga bukan menginginkan Salah satunya Atau naksir salah satunya Terus pengen berpisah bukan? Tapi lebih kayak yang karena hal ini jadi terpaksa ini semua kayak Mereka mungkin mau bertunangan mau segalanya itu jadi mundur gitu Tapi mereka ini cocok loh sebenernya Karena hal ini tuh maksudnya gimana mas? Tadi saya garis bawahi Itu maksudnya apa ya? Karena hal ini? Hal ini tuh saya gak bisa ngomong halnya apa Karena kan ya ini sesuatu yang mungkin privat atau tidak Karena belum di expose Kalau saya pikir sih ada sesuatu yang memang harus disettle down dulu Harus diselesaikan dulu Apalagi kalau melihat kondisi seperti sekarang ini kan Dimana dalam kondisi pandemi kan susah ketemu ya Jadi kalau misalkan ini gak diselesaikan Saya pikir sih akan banyak hal-hal yang lain malah akan menjadi pengganggu juga Mas dari hubungan manda-bili ini kan Apalagi di mereka seduanya kan beda keyakinan gitu ya Bakalan banyak ini gak sih apa namanya Batu perikirnya segala macam Perjuangannya bakalan susah gitu Kalau susah dilihat dari yang sekarang Kayaknya nanti kalau mereka bareng gak akan susah Cuman ya memang di pas nyatunya ini akan lebih susah Karena yang saya lihat dari kartu yang saya punya itu Salah satunya sepertinya nanti akan terpaksa harus mengikuti keyakinan yang lainnya Saya gak bisa bilang siapa Tapi harapan saya sih sebenarnya mereka jangan terus menikah Berbeda apa Berpindah keyakinan karena pernikahan Harapan saya memang ya kalau memang itu jadi panggilan Mereka akan melakukan itu Tapi kalaupun mereka terpaksa harus menikah berbeda agama pun Sepertinya ya Saya lihat ada seorang public figure juga yang melakukan itu Dan sampai sekarang ya tiap-tiap Berapa persen kemungkinan akan menikah di tahun depan? Kalau tahun ini kan gak bakal ya? Iya Kalau untuk tahun depan? 70% 70% berarti mereka pasti akan menikah 70% Iya berarti pasti menikahnya 70% 30% nya tidak gitu kan? Kalau besok pagi mas lapar lagi pasti itu Tapi kalau 70% belum pasti berarti Next Mas untuk yang banyak pertimbangan dari Amanda Dapat dari Billy Billy Termasuk pertimbangan keluarga? Enggak Kalau keluarga sih Keluarga sepertinya menyerahkan semuanya kepada Billy Dilihat ini mereka cocok Sebenarnya pertimbangannya benar-benar ke mereka berdua ini tadi Tapi yang tidak dewasa disini kayaknya Billy Billy memang tidak dewasa Dan kita tahu Sifatnya yang seplos-seplos Spontan Dan ya mungkin itu yang membuat Amanda ini jadi jatuh cinta Tapi di sisi yang lain Amanda ini sosok yang dewasa yang bisa mengayomi Billy Dan seakan-akan itu Kalau menurut saya ya Saya lihat Kalau nanti mereka bareng itu akan bisa menjagain kayak Marhum Pulgasya Putra dulu Yang selalu menasihati Billy ini tadi Berarti kedewasaan lebih ada di dalam diri Amanda? Betul Kalau itu jelas sekali Jelas sekali berarti Tapi kalau mengenai soal restu orang tua Mereka keduanya gimana? Ada halangan ya dari bacaan tarotnya? Kalau restu keduanya ini Saya pikir orang tuanya ini kayak melihat Mereka ini masih temenan yang lebih dekat Pacaran Selama belum datang ke orang tua Yang mereka gak merasakan harus memberikan restu Atau menolak restunya Saya pikir mereka belum datang ke orang tua Dan menginginkan untuk menikah Jadi sepertinya sebelum menikah memang ada tunangan dulu Tapi kalau pun ternyata ini tunangan Seharusnya tunangan sama menikahnya itu gak akan terlalu jauh Kalau saya lihat sih mereka akan masih tetap bersama Sampai agak lama dulu Akhirnya sampai mereka akan menikah Maksudnya tadi saya bilang 70% Terima kasih